Rencana duet Puan Marani, Anies Baswedan bikin bubar relawan Setelah Nasda mengumumkan bahwa si Anies Baswedan akan dijadikan capres 2024 ternyata Anies Baswedan yang didukung oleh kilafah PKS HTI Pasti dia akan memakai politik agama, jual-jual agama, isu agama, isu PKI Jadi siap-siap ya tahun 2024 nanti Anies Baswedan itu akan tetap memakai isu agama, isu PKI untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya Tapi sekali lagi yang dikatakan, kemungkinan Anies Baswedan sebelum tahun 2024 akan mempertanggungjawabkan perbuatannya Anies Baswedan, Anies Baswedan itu tidak lah Karena Anies Baswedan itu tidak pas untuk memimpin negeri indik Memimpin bangsa yang besar, memimpin NKRI bersatu Kalau Anies Baswedan memimpin Jakarta aja Mana buktinya men Mana buktinya Karena Indonesia butuh seorang pemimpin seperti penerus generasi penerusnya Pak Jokowi Membosankan, merusak NKRI, merusak tata negara Indonesia Hanya kadrun lah yang bikin kacau Kalau tidak ada kadrun, bangsa ini maju Bangsa ini luar biasa Bangsa ini semangat untuk memajuan NKRI bersatu Kalau kalian gunakan narasi kampanye dari kelompok relawan yang sudah pernah gagal berkali-kali Ini kemudian bukannya membangkitkan optimisme Malah kalian itu sementara berjalan ke arah pesimisme dan kegagalan Saya kira seperti itu ya Jadi kalau bisa, sekali lagi saya sarankan Gunakanlah narasi-narasi kampanye dari kelompok-kelompok relawan Yang pernah menghantar jagoannya menduduki RI 1 Belakangan ini menjadi topik hangat soal duet maut Puan Maharani dan Anis Baswedan Jawanyus.com Ketua Umum DPP Jarnas Milianis Mohd Ramdirahi mengatakan wacana duet Puan Maharani dengan Anis Baswedan bukanlah ide menarik dan berpotensi mengurangi dukungan dari relawan Relawan Anis di seluruh Indonesia hampir pasti akan membebarkan diri jika wacana tersebut berubah menjadi realitas Sepanjang interaksi kami dengan Pak Anis Baswedan tak pernah sekalipun ada wacana Anis Jawa Pres Jika Anis menginginkan posisi Jawa Pres itu sudah terwujud pada Pilpres 2019 lalu saat Prabowo Subianto mengajak Anis jadi Jawa Pres kata Ramli pada selasa 12 Juli 2022 Menurutnya kala itu tak kurang dari 3 kali Prabowo meminta Anis jadi Jawa Pres Namun ajakan tersebut tidak diterima oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu Padahal tak ada kerugian apapun bagi Anis jika menerima tawaran Jawa Pres Jika Prabowo menang maka resmi Anis akan jadi Jawa Pres Jikapun Prabowo gagal Anis bisa kembali jadi gubernur karena statusnya hanya cuti Jadi posisi wakil bagi Anis tak pernah ada dalam pikirannya katanya Lebih lanjut ia mengatakan relawan Anis yang jumlahnya hampir 100 induk relawan telah membuat kesepakatan bahwa Anis hanya akan diberikan dukungan jika dicalonkan sebagai capres Relawan sepakat bubar jika Anis Baswedan dipasangkan dengan puan Relawan lanjut dia bersepakat membubarkan diri jika Anis hanya capres Ramli lalu membeberkan alasan sikap itu Menurutnya Anis Presiden bukanlah tujuan tapi hanya alat untuk menjadikan Indonesia lebih baik Anis hanya menjadi starting point untuk perubahan Indonesia Tak ada fanatisme atau kultus individu Tetapi keyakinan bahwa hanya Anis yang bisa memimpin Indonesia menuju perubahan yang lebih baik Sebagaimana Anis sudah melakukan itu di Jakarta katanya Selain itu ia menyebut relawan juga tak ingin Anis hanya mengejar jabatan Posisi wakil hanya menunjukkan bahwa Anis menginginkan jabatan bukan menjadi dirinya menjadi pemimpin perubahan Karena itu sudah tepat jika Anis pun bersikap capres atau tidak sama sekali Ucapnya Sebelumnya Bahlil menyebutkan duet Puan Merani dan Anis Baswedan merupakan pasangan yang bagus Menurutnya duet Puan Anis bisa membuat Pilpres 2024 langsung berlangsung satu putaran Pernyataan itu disampaikan Bahlil secara spontan saat menjadi pembicara dalam acara rilis hasil survei yang digelar Indikator Politik Indonesia secara daring Senen 11 Juli Itu pasangan bagus itu Bisa satu kali putaran itu pasangan Celetuk Bahlil setelah mendengarkan pernyataan dari moderator yang ditujukan kepada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mohtadi Soal duet Puan Merani dan Anis Baswedan Bertanya Besar siapa yang mau? Pertanyaan besar siapa yang mau usung Puan Merani dan Anis Baswedan Jawanyus.com Menteri Investasi dan Kepala BPKM itu menyebut Duet Puan Merani dan Anis Baswedan untuk Pilpres 2024 Bagus Siapa mau mengusung duet Puan Merani dan Anis Baswedan Pernyataan Bahlil soal usulan duet Puan Anis Muncul di rilis survei Indikator Politik Indonesia Senin 12 Juli Yang digelar secara virtual selain Bahlil Pembantu Presiden yang hadir dalam rilis survei tersebut adalah Minko Polhuka Mahfud MD Ini bermula saat Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Mohtadi Ditanyai pendangannya soal ide pasangan Puan Merani dan Anis Jika bertarung di Pilpres 2024 Saat Burhanuddin hendak menjawab pernyata Pertanyaan tersebut suara Bahlil muncul Itu pasangan bagus itu Bisa satu kali putaran itu pasangan Ujar Bahlil berceretuk Setelah berceretuk itu Burhanuddin menyampaikan ulasannya Kemudian Bahlil diberi kesempatan untuk merinci lebih jauh alasannya mendukung duet Puan Anis Kalau ditanya tentang pasangan Mas Anis dan Mbak Puan Saya pikir saya setuju dengan Mas Burhan Ini dua-dua figur muda Cerdas kata Bahlil Lebih lanjut Bahlil menyebut duet Puan Anis dapat menyatukan Polarisasi dua kelompok pendukung di Pilpres 2009 2019 yakni cebong dan kampret Dan satu hal yang menurut saya ini Bisa-bisa penggabungan revolusi nasional ini antara cebong sama kampret Ini kan dimana-mana ada cebong ada kampret Nah ini dua-duanya nih Paten juga bagus juga Saya pikir kalau ada surveinya bagus itu top lah Tapi yang lain juga bagus lah kita ikuti saja katanya Siapa mau usung Puan Marani dan Anis Baswedan Puan yang kini menjabat ketua DPR RI fraksi PDIP Merupakan salah satu kandidat yang muncul di Bursa Pilpres 2024 Sedangkan Anis Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Adalah salah satu tokoh yang hampir selama mengisi tiga besar calon presiden potensial di lembaga survei PDIP yang menaungi Puan Marani merupakan satu-satunya partai Yang bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 Tanpa kerja sama politik dengan partai lain Sedangkan Anis Baswedan butuh kendaraan politik alias Yusung partai agar bisa berlagak di pemilihan presiden mendatang Terima kasih Terima kasih.